Malang Melintang DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna dalam agenda pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2019-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anda? Salam jumpa. Kali ini bersama saya, Dupratama. Saat ini saya berada di pemerintah Kabupaten Malang di kantor DPRD dalam rangka rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang dengan agenda pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2019-2024. Bagaimana acara berikut ini untuk anda? Acara ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Bupati Malang Sanusi, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, Forkom Pindah, Kabupaten Malang, Pimpinan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang, Kapolres Malang, dan DIM, Kepala Kejaksaan Kabupaten Malang, Partai Politik di Kabupaten Malang, dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Malang. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh pejabat dan undangan yang hadir di gedung DPRD Kabupaten Malang. Istana Allah aku pergi, dan dibanyuti mungku. Indonesia kehangsanku, hangsaan tanah airku, Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah padaku, hiduplah negeriku, bangsa ku, rakyat ku, semuanya. Hiduplah jika, di dunia Indonesia Raya. Indonesia Raya, Hiduplah Indonesia Raya. Mertesa Mertesa, Anakku, D dentingku, yang kusisa. Indonesia Raya, Mertesa Mertesa, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka-merdeka Tanahku, negeriku yang kucinta Indonesia yang merdeka-merdeka Hidupan Indonesia yang Dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang yaitu Didik Gatot Subroto Berdoa, mulai Sose Kamis tanggal 26 September 2019 Dewan Perwajar Tanya daerah Kabupaten Malang dapat digerakan Rapat Paripurna dengan agenda Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024 Hadirin kita ikuti pembukaan rapat paripurna Oleh Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Malang Kepada yang kami hormati Bapak Berselena Selaji Didik Gatot Subroto SRIW di Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siap dan salam seberang Yang saya hormati Saudara Bipati Yang saya hormati Sejarah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Yang saya hormati Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malang Yang saya hormati Saudara Anggota DPRD Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024 Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang Yang saya hormati Saudara Ketua Beserta Anggota KPPU Kabupaten Malang Yang saya hormati Saudara Ketua Beserta Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang Yang saya hormati Saudara Kepala Instansi Vertikal BUMD Dan Organisasi Kemasyarakatan Yang saya hormati Saudara Ketua Timpenggerak PKK Ketua Darumah Wanita Persatuan dan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Malang Yang saya hormati Saudara Pimpinan Perguruan Tinggi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Pemuda Yang saya hormati Saudara Pimpinan Partai Politik atau yang berwakili Serta Rekan Rekan Pes hadiri penundangan yang berbahagia Meninggalkan Juti Keputusan Gubernur Jawa Timur Dari Kamis Tanggal 26 September 2019 Dari Kamis Tanggal 26 September 2019 Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Paripurna DPRG Paripurna DPRG saya nyatakan Dibuka dan terbuka untukmu Mengawali Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Pemilu Kabupaten Malang pada hari ini Terlebih dahulu Mari kita mengucap puji syukur Adalah Subhanahu Wa Ta'ala Karena atas berkat kakmat dan huayahnya Kita masih diberi kesempatan Dan kesehatan Sehingga dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRG DPRG Kabupaten Malang Dalam keadaan saya Segering dengan ucapan rasa syukur tadi Sayang atas nama Pimpinan Sementara Dan sekenal anggota DPRG Kabupaten Malang Menyampaikan terima kasih Atas kehadiran Saudara Secara keseluruhan Terlupa kami sampaikan terima kasih kepada saudara-saudara Atas respon positif terhadap surat kami Nomor 170-2865-040-2019 Tanggal 16 September 2019 Perihal Usulanya penetapan nama piubinan Kedua-kedua kabupaten nama Untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundayaan yang berlaku Sehingga sampai diterbitkan keputusan Gubernur Jawa Timur Dari perihal tersebut Rapat pari purna dan hadirin yang kami hormati Kami menyadari sepenuhnya bahwa tiada manusia yang sempurna Selama kurang lebih 30 hari Kami telah dipercaya menjadi pimpinan sementara Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan saya Atas nama piubinan sementara DPRD Kabupaten Malang Menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada seluruh anggota DPRD Atas dukungannya selama ini Sehingga dapat menyelesaikan tugas pokok kami Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 Tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, kabupaten, dan kota Disebutkan bahwa Pimpinan sementara DPRD bertugas A. Memimpin rapat DPRD B. Memfasilitasi pembentukan fraksi C. Memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD Tentang tata tertib DPRD Dan D. Memproses penetapan pimpinan DPRD definitif Dengan terbentuknya Pimpinan DPRD definitif Diharapkan alat kelengkapan DPRD Dapat segera ditetapkan Dan peraturan DPRD Tentang tata tertib DPRD Dapat segera disangkan Mengingat Dalam waktu itu Kita harus segera melaksanakan Pembahasan rancangan peraturan daerah Tentang anggaran belanja Tentang anggaran pendapatan Dan belanja daerah kabupaten malam Tahun anggaran 2020 Sebaliknya Apabila terdapat ucapan Mampu tidakkan kami Sebagai pimpinan sepertara yang kurang berkenan Kami mohon maaf Yang seikhlas-ikhlasnya Pada kesempatan yang berbahaya ini pula Saya atas nama pimpinan sementara Mengucapkan selamat dan sukses Pada pimpinan DPRD definitif Masa jabatan 2019-2024 Yang sebentar lagi Melaksanakan perucapan Sumpah jati Saya yakin dan percaya Sebenarnya bahwa dalam 5 tahun ke depan DPRD Kabupaten Malam Akan dipimpin oleh figur muda Yang sangat pada siap Sebagai perwujudan putra terbaik Kabupaten Malam Sehingga kemitraan antara pemerintah Dan DPRD akan semakin baik Dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malam Dalam situasi aman, nyaman, tertib, dan berbukusi Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia Demikian sambutan kami Selaku pimpinan sementara Dalam rangka menghantarkan Rapat paripurna dengan pengucapan Sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Malam Masa jabatan 2019-2024 Semoga Allah SWT memberikan pimpinan dan pertunjuknya Kepada kita semuanya Amin Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama Acara pokok pengucapan sumpah janji Pimpinan DPRD Kabupaten Malam Masa jabatan 2019-2024 Dan demi tertib serta lancarnya Versmian pengucapan janji Pengucapan sumpah janji Akan dipandu oleh petugas Kepada petugas dipersilakan Pembacaan surat keputusan Gubernur Jawa Timur Oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Malam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171 DPRD 421-1325 DPRD 011-2 DPRD 2019 Tentang peresmian pengangkatan Pimpinan Dewan Pengawasan Kepada rakyat daerah Kabupaten Malam Masa jabatan tahun 2019-2024 Gubernur Jawa Timur Mengimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Mengutuskan Menetapkan Kesat Meresmikan Pimpinan Dewan Keluarga Rakyat Daerah Kabupaten Malam Masa jabatan Tahun 2019-2024 Sebagai berikut Kesatu Dr. Andes Haji Didik Gatot Subroto SHMH Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sebagai ketua Dua Insinyur Haji Koling Dari Partai Kebangkitan Bangsa Sebagai wakil ketua Ketiga Miskat SHMH Dari Partai Kolongan Karya Sebagai wakil ketua Keempat Sodikul Amin Dari Partai Nasdem Sebagai wakil ketua Kedua Keputusan Gubernur ini Mulai berlaku Sejak tanggal pengucapan Sumpah Janji Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 24 September Tahun 2019 Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa Kita datangani Cap Setempat Persiapan pengucapan Sumpah Janji Pimpinan Dewan Proyekan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jembatan Tahun 2019 2024 Pimpinan Diberi yang akan Menjakan Sumpah Janji Disilahkan Mengambil tempat Rohaniwan Disilahkan Mengambil tempat Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Berkenan Mengambil tempat Seluruh hadiri Dimohon Berdiri Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan Diberi Kabupaten Malang Dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Bismillahirrahmanirrahim Naskah Pengucapan Sumpah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jembatan 2019 2024 Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171 Titik 421 Garis Sini 1325 Garis Sini 0112 Garis Sini 2019 Tanggal 24 September 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019 2024 Sebelum Memangku Jabatannya Hari ini Saya Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang Akan Mengambil Sumpah Sebagai Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019 2024 2024 Oleh Karena Itu Saya Akan Bertanya Apakah Saudara Bersedia Diambil Sumpah Bersedia Menurut Agama Islam Perlu Saya Ingatkan Kepada Sahabat Bahwa Sumpah Yang akan Saudara Ucapkan Ini Adalah Mengandung Tanggung jawab Terhadap Bangsa Dan Negara Republik Indonesia Tanggung jawab Memelihara Menyelamatkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Bertanggung jawab Terhadap Kesejahteraan Jaya Sumpah Ini Disamping Disaksikan Oleh Diri Sendiri Dan Oleh Semua Yang Hadir Sekarang Ini Juga Yang Terpenting Sekarang Harus Diatin Bahwa Sumpah Yang akan Saudara Ucapkan Ini Disaksikan Oleh Tuhan Yang Maha Tuhan Yang Maha Mertahui Apa Yang Saudara Ucapkan Dan Apapun Yang Tersimpan Di Dalam Hati Saudara Dan Pada Tuhan Itulah Akhirnya Pertanggung jawaban Akan Saudara Kereka Perhatikan Dan Ikuti Kata-kata Saya Demi Allah Saya Bersumpah Demi Allah Saya Bersumpah Bahwa Saya Bahwa Saya Akan Memenuhi Kewajiban Saya Akan Memenuhi Kewajiban Saya Sebagai Ketua Sebagai Wakil Ketua Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Dengan Sebaik Baiknya Dan Seadil Dan Seadil Adilnya Sesuai Dengan Peraturan Perundang Sesuai Dengan Perpeduman Kepada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa Saya Dalam Menjalankan Kewajiban Dalam Menjalankan Kewajiban Akan Bekerja Dengan Sungguh-sungguh Demi Tegaknya Kehidupan Demokrasi Serta Mengutamakan Kepentingan Bangsa Dan Negara Daripada Kepentingan Pribadi Seseorang Seseorang Dan Atau Golongan Bahwa Saya Akan Memperjuangkan Aspirasi Rakyat Yang Saya Wakili Untuk Memujudkan Tujuan Nasional Demi Kepentingan Bangsa Demi Kepentingan Bangsa Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang Dr. Haji Sudar S.H. Dalam pelantikan itu Empat Pimpinan DPRD Kabupaten Malang Diantaranya Didi Gatot Subroto SHMH Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Malang Wakil Ketua Satu Sedangkan Ketiga Wakilnya Kolik Miskat Sodikul Amin Dari Keempat Pimpinan DPRD 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 Pelantikan ini sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 171 421 garis miring 1325 garis miring 011.2 garis miring 2019 tentang peresmian peresmian peresmian. Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 DPRD DPRD DILATIKAN DELATIKAN DINAN 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 PENYERAAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR Jawa Timur Oleh Ketua 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 Negeri Kepanjungan. penyelan selesai ketua peradahan negeri kepadin berkenan kembali ke tempat diikuti pimpinan negara yang baru mengucapkan sumpah janji dan seluruh hadirin dimohon duduk kembali rencana kedepan kami yang pertama tugas DPR adalah ada tiga fungsi, ada tiga tugas salah satu diantaranya penganggaran pengawasan bersama-sama kita juga membuat peraturan daerah maka tugas pertama yang akan kita lakukan adalah melanjutkan beberapa pekerjaan rumah beberapa peraturan daerah yang belum terselesaikan yang kemudian ditindaklanjuti kita segera melakukan sebuah komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Malang. Dinamisasi pemerintahan Kabupaten Malang harus berkembang semangat kerja harus harus kita bergerakkan sehingga pada saat dinamisasi dibarengi dengan sebuah semangat kerja maka harapan tujuan tercapainya pemerintahan Kabupaten Malang mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang itu bisa terlaksana dengan cepat dan tepat waktu kami siap melaksanakan tugas dan mengembang amanah rakyat pemerintahan yang berbahagia selalu kita ikuti dan simpan bersama sambutan Kabupaten Malang kepada yang terhormat Bapak Dr. Nandas Haji M. Sanusi disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabupaten Malang Bapak Dr. Nandas Haji Bapak Dr. Nandas Haji para pejabat di lingkungan peruntah Kabupaten Malang pembinaan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Malang Ketua Timur Gerak PKK Derma Wanita Kabupaten Malang para pembinaan partai politik di Kabupaten Malang para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia Mengawali sambutan ini terlebih dahulu mandra kita banjirkan menjadi syukur Kabupaten Malang atas limbahan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih beri kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada acara pelantikan pimpinan di Kabupaten Malang masa jabatan 2019-2024 Salamat dan salam semoga senantiasa tercual kepada cumpukan kita di Besar Muhammad s.a.w. s.a.w. usaha para keluarga sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman atas nama Pemerintah Kabupaten Malang saya Bupati Malang menyampaikan selamat kepada pimpinan di Perti Kabupaten Malang yang baru sekaligus mengucapkan terima kasih dan berhargaan kepada unsur pimpinan atau fraksi dan sekenal anggota di Perti Kabupaten Malang yang telah menyikapi dengan harif dan menjaksana serta mengambil laka-laka positif sehingga proses dan mekanisme penetapan pimpinan di Perti Kabupaten Malang masa jabatan 2019-2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar Bapak-Ibu yang saya hormati dalam konteks ekonomi daerah peran dan kinerja di Perti Kabupaten Malang mutlak harus diperkuat dan diperhitungkan hal ini tidak terlepas dari kedudukan strategis di PRD sebagai investasi rakyat sekaligus unsur penjelenggara pemerintahan daerah oleh karena itu di PRD tentu diharapkan dapat memperlihatkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan fungsi tugas dan purnang sesuai dengan apa yang dikiraskan dalam peraturan perundang-perundang berkaitan dengan hal tersebut maka keberadaan unsur pimpinan di PRD menjadi penting dan strategis sebab dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan peraksanaan pembangunan daerah pimpinan di PRD merupakan jembatan penghubung antara pemerintah daerah dan di PRD melalui mingguan di suatu consultasi saya yakin dan percaya berbekal kemampuan dan pengalaman saudara selama ini insya Allah saudara-saudara akan dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan daerah karena antara pemerintah daerah dan di PRD semuanya memiliki visi yang sama dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah kebubatan Malang sebagaimana tertuan dalam LOPJMD kebubatan Malang cita-cita membawa dan menunjukkan masyarakat yang madat pantau-menutup merupakan cita-cita mulia yang kita bersama sehingga perlu dukungan harmonisasi dan sinurkitas dari segenap komponen termasuk masyarakat sebagai institusi yang selantiasa bergampingan dengan rembaga eksekutif saya menaruh harapan besar bahwa di PRD Kabupaten Malang PRD 2019-2024 akan mampu melaksanakan ketiga fungsi secara profesional dan mampu tampil sebagai penyimpan dan skriptus sebagai penyemangat kinerja eksekutif yang kedua dalam semangat kemitraan yang produktif selama 5 tahun ke depan baik eksekutif maupun negestratif akan bergerak dalam suatu dinamika yang konstruktif yang bermuara pada terciptanya kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Malang saya juga mengingatkan semua pihak bahwa setiap pekerjaan dan jabatan yang dikembang sesungguhnya merupakan aman yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dan berdasarkan pada profesionalisme dan proporsionalitas perbedaan kemampuan dan jabatan diantara kita adalah anugerah Allah SWT oleh karena itu marilah kita mengabdikan segala potensi yang kita miliki untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat hadirin yang saya hamati sebelum mengakhiri sambutan ini saya menyampaikan kecapan selamat bertugas kepada pimpinan dan seluruh anggota di PRD Kabupaten Malang mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik segaligus berharap semoga semoga Allah SWT senantiasa meriduhi dan menunjukkan kejalanan yang baik setiap niat baik dan usaha kita bersama lagi dan masyarakat kedepannya Bapak Ibu yang selamat pimpinan Dewan baru Bupatinya juga baru baru 7 hari 9 hari kepala desanya 269 juga baru mudah-mudahan ini membawa pembaruan yang bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Malang sehingga dalam proklam baru saya sudah merapatkan dengan Bapak Ibu dan nanti di APBD luar 20 mohon Dewan Hukum setiap desa dan perubahan saya tambah pembangunan fisik 1 miliar setengah di luar dan di luar pokok pikiran di pihak tetap ada sesuai dengan kemampuan insya Allah setiap desa nanti tidak kurang 3 miliar yang akan kita kulirkan di setiap desa di Kabupaten Malang mudah-mudahan ini membawa kairah baru untuk masyarakat Kabupaten Malang untuk bekerja dan pekerja meningkatkan perekonomian mengentas kemeskainan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sehingga masyarakat Kabupaten Malang menjadi sumber daya yang terima kasih dan pikiran ini yang dapat saya sampaikan pada sempat ini mudah-mudahan teman-teman ini akan semakin memperkerja menjadi segera kami antara pemerintah Kabupaten Malang dan juga Dewan Pergirian dan daya kami sekian dan terima kasih orang-orang yang memperkenalkan Allah yang memperkenalkan Assalamualaikum Warahmatullahi Seperti yang diungkapkan oleh Bupati Malang Haji Sanusi harapannya dengan adanya Ketua DPRD yang baru membawa perubahan yang lebih baik dan sejahtera untuk masyarakat Kabupaten Malang Saya berharap dengan era baru Bupati baru Ketua Dewan baru Kepala Desa 269 baru membawa perubahan baru untuk kesejahteraan Kabupaten Malang yang lebih baik dan lebih sejahtera Kabupaten Malang bersama Ketua Dewan baru Bupati dan seluruh porgambinda akan membangun desa sehingga setiap desa selain Adidi dan Dede saya tambahkan dana pembangunan desa 1 miliar setengah per desa dan kelurahan sehingga ini akan memacu nuansa baru dan gairah baru vitamin baru untuk setiap desa dan semoga masyarakat desa dapat menikmati APBD seutuhnya APBD Kabupaten Malang untuk masyarakat desa Bapak-Ibu hadirin yang kami muliakan sebagai teman syukur dan umos memuat alam atas imbat rahmat dan lancar yang kegiatan pada hari ini mari kita tundukkan kepala jenak untuk berdoa bersama yang akan dihantar oleh Bapak Abu Kandas Haji Hurfan HGMA diselahkan Tuhan yang maha penyanyi segala puja puja puji sanjung hanya pantas kami bersembahkan kehadiratmu semata karena hanya atas izin dan hidup menjual acara pengucapan sumpah jenri pimpinan DPR Kabupaten Malang masa bakti masa jabatan tahun 2019 terima kasih bersembahkan dan penyanyi dan penyanyi keberkahan dari muayah Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim kami akanlah kepadakan semua khususnya yang diambil sumpah dan janji kekuatan jasman dan rohani ketapahan dan kesabaran serta tetap dalam keteguhan iman dan taqwa kepada agar mampu mengembang tugas dengan penuh tanggung jawab disiplin jujur adik dan aman untuk sebesar-besar kemahuman rakyat sehingga mampu mendorong tercapai naik tujuan dan cita-cita kemahuman nasional bangsa kami Ya Allah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayah pimpinkan di jalan yang benar yang engkau betul jawabkan kami dari jalan yang sesat yang engkau berkai ingkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kami jawabkan kami dari perpecahan dan permusuhan mantapkan tekad kami untuk membangun bangsa kami menjadi bangsa yang maju mandiri sejahtera layan batin berkata di bawah berita Ya Allah Tuhan yang maha pengampun ampunilah segala dosa kami dosa bapak ibu kami guru-guru kami para pemimpin kami dan para pendahul kami terima kasih subhanallah dan para pendahul kami dan para pendahul kami tidak ada kata yang dapatkan terima kasih selain ucapan dan para pendahul kami malang dan para pendahul kami terima kasih dan para pendahul kami 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 pada hari ini saya nyatakan ditutup selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh hadirin di momo berdiri menyanyikan lagu bagimu negeri selamat menikmati padamu negeri kami berhati padamu negeri kami berhati padamu negeri padamu negeri padamu negeri kita sepatan Keberadaan unsur pimpinan DPRD menjadi penting dan strategis sebab dalam konteks penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pimpinan DPRD merupakan jembatan penghubung antara pemerintah daerah dan DPRD melalui mekanisme konsultasi. Karena antara pemerintah daerah dan DPRD sesungguhnya memiliki visi yang sama dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Harapannya DPRD Kabupaten Malang periode 2019-2024 akan mampu melaksanakan ketiga fungsi secara proporsional dan mampu tampil sebagai penyeimbang dan sekaligus sebagai penyemangat kinerja eksekutif. Dalam semangat kemitraan yang produktif selama 5 tahun ke depan baik eksekutif maupun legislatif akan bergerak dalam suatu dinamika yang konstruktif bermuara pada terciptanya kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Peran DPRD mutlak diperkuat dan diperhitungkan terlebih hal ini tidak terlepas dari kedudukan strategis DPRD sebagai representasi rakyat sekaligus unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu DPRD tentu diharapkan dapat memperlihatkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan fungsi tugas dan mewenang sesuai dengan apa yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap pekerjaan jabatan yang diemban sesungguhnya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh dengan rasa tanggung jawab. Dengan prosesi pelantikan ketua DPRD Kabupaten Malang periode 2019-2024 selesai acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dan berfoto bersama. Ucapan selamat juga disampaikan oleh Bupati Malang, Kapolres Malang, Dandim dan para berjabat pemerintah Kabupaten Malang sekaligus mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada unsur pimpinan, ketua fraksi dan segenap anggota DPRD Kabupaten Malang yang telah menyikapi dengan arif dan bijaksana serta mengambil langkah-langkah positif sehingga proses dan mekanisme penetapan pimpinan DPRD Kabupaten Malang masa jabatan 2019-2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Bupati Malang Haji Muhammad Sanusi menyampaikan selamat atas pelantikan pimpinan Dewan pada hari ini saya berharap dengan era baru Bupati baru Ketua Dewan baru Kepala Desa 269 baru membawa perubahan baru untuk kesejahteraan Kabupaten Malang yang lebih baik dan lebih sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya AKBP YAD Setiawan Ujung Kapolres Malang dalam kesempatan yang baik ini ingin mengucapkan selamat kepada Pak Didi selaku Ketua DPRD Kabupaten Malang yang baru dengan harapan tentunya semoga ke depan kita Porkopimda saya, Pak Bupati, Pak Ketua DPRD Pak Dandim dan Porkopimda yang lain semakin kompak semakin bisa bersinergi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Malang sehingga Kabupaten Malang bisa maju demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Lennan Kolonel Infantri Firmu Zawat kemudian Kodim 0818 Kabupaten Malang dan Batu peserta keluarga besar Kodim 0818 Kabupaten Malang dan Batu mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya pimpinan DPRD Kabupaten Malang yang baru periode 2019 sampai dengan 2024 semoga pimpinan DPRD yang baru Pak Didi Gatot Subroto bisa membawa masyarakat Kabupaten Malang khususnya menuju ke kesejahteraan kemudian Kabupaten Malang semakin makmur dan tentunya kesejahteraan masyarakat semakin meningkat demikian kami akhiri wabillahi taufiq wal daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Imadirian Diana Kartika ketua DPRD Kota Malang masa jabatan 2019 2024 mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Malang periode 2019 2024 semoga selamat melaksanakan tugas semoga sukses di kemudian hari terima kasih saya Imam Matipurnomo dari PT Molindo Raya Industrial menyampaikan selamat kepada Pak Didi untuk menjadi pimpinan daripada DPRD Kabupaten Malang semoga dalam melaksanakan amanah yang diberikan kepada beliau ini Malang Kabupaten menjadi lebih baik dan semakin sejahtera saya rasa saya juga bisa mewakili seluruh pengusaha dari Malang Kabupaten ini untuk menyampaikan hal yang sama terhadap Pak Didi terima kasih bagi Bapak Mirsa demikian tadi acara malam intang dalam acara rapat paripurna di Iwan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang yang sudah dilantik ketua yang baru masa periode jabatan 2019 sampai dengan 2024 terima kasih dan sudah menyesuaikan acara Malang Melintang Malang TV dari Warga Malang untuk Warga Malang sampai jumpa Terima kasih telah menonton menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.